Kupi Kupi FM 96.3 Kupi Kupi FM 96.3 Kupi Kupi FM 96.3 Kita-kita juga baik deh Like Facebook page kami type Kupi Kupi FM Boleh download app Kupi TV secara perjuma di Google Play Dan juga di Apple Store Dan hari ini bersama dengan Dr. Cidam dari Hospital Venegos di Kota Kinabalu Dan dok soalan pertama saya di sini kan Hari ini dokter ingin kongsikan pasal patah tulang Dan maksudnya di Sabah ini banyak tak kes orang patah tulang? Tulang retak? Ya sentiasa Sentiasa ada Macam inilah Velvet Biasanya bila orang tanya saya tentang patah tulang ini Saya biasanya cerita macam ini Velvet tahukah kamu dalam badan kita Terdapat 206 tulang Dan di dunia ini pula ada 7.7 bilion manusia Jadi kombinasi ini bagi saya merupakan suatu kombinasi yang bahaya Kerana pada bila-bila masa pun terdapat orang yang terjatuh Katakan waktu bersukan, waktu kerja Atau mungkin akibat kemalangan di jalan raya Dan semua ini berpotensi untuk mengakibatkan patah tulang atau keretakan tulang Jadi begitulah macam mana tulang patah berlakulah biasanya Ya kebanyakan masa ia disebabkan oleh trauma atau kecederaan Dan tulang manusia ini sebenarnya dia sangat kuat Dan ia dibina untuk menghadapi hentakan atau tekanan Waktu kita melakukan semua aktiviti harian kita Tetapi kalau beban atau tekanan yang dihadapi oleh tulang itu Melebihi keupayaan tulang itu Maka ia akan patah atau retak Satu lagi ya Velvet Selain daripada patah tulang akibat trauma atau kecederaan Terdapat satu lagi kategori yang kita namakan dalam bahasa Inggeris Ialah pathological fracture Ini berlaku bila tulang seseorang itu menjadi lemah akibat penyakit tertentu Katakan penyakit osteoporosis sejenis penyakit kerapuhan tulang Yang biasanya melanda golongan warga tua Jadi tulang yang lemah seperti ini mudah patah Sungguh pun kecederaan atau kemalangan yang dialami oleh pesakit itu kecil sahaja Dan contoh terakhir ialah Ini bukan untuk menakukkan orang Tetapi kadang-kadang kalau ada kanser tulang Sama ada kanser yang timbul daripada tulang itu sendiri Atau mungkin merebak daripada bahagian lain Yang kanser ini biasanya dia menghakis tulang Dan ia akan melemahkan struktur tulang itu Dan tulang itu mudah terpatah Itulah sebab-sebabnya Wow, banyak juga sebab dia sebenarnya ini kan Dan sebenarnya ada beberapa soalan yang saya ingin tanya sama doktor Tetapi kita akan kembali selepas ini Mau tanya satu soalan macam mana Mau tahu kalau kami ini ada bone fracture Jangan pergi mana-mana Terus bersama saya Velvet dan juga Dr. Cidam Dari Hospital Glenical City, Kota Kinabalu Kupi Kupi FM Kupi Kupi FM 96.3 Kita-kita juga apa ini Oh yeah Like Facebook page kami Type Kupi Kupi FM Tekan butang like Download app Kupi TV secara percuma Di Google Play Dan juga di Apple Store hari ini Bersama dengan Dr. Cidam Dari Hospital Glenical City, Kota Kinabalu Di segmen Dengar Cakap Dokter Dan apa yang kita cerita pada hari ini Tulang retak Pernahkah tulang kamu patah Ataupun retak Dan tadi dokter sudah Kasih apa gitu Huraikan Macam mana ini tulang patah Boleh berlaku Dan Soalan saya yang seterusnya Saya mau tanya dokter kan Dok, macam mana saya mau tahu Kalau tulang saya patah Adakah saya akan rasa sakit Ataupun Tiada-tiada rasa Tapi patah tulang di dalam Ya macam ni Patah tulang ni Ada beberapa tanda-tanda Atau simptom lah Katakan selepas Seseorang tu terjatuh Tanda-tanda yang biasa Mereka akan mengadu Atau komplain Yang mereka akan mengadu Ialah Yang nombor satu Ialah kesakitan Dan biasanya Kalau tulang tu patah Kesakitannya memang Sangat kuat ya Terutamanya Kalau tulang yang patah tu besar Seperti tulang peher Tulang lengan kita Ini semua tulang yang besar Jadi ini Kesakitan pun lebih kuat Selain dari Kesakitan Tanda-tanda lain pula Ialah Bengkak Kalau katakan Anggota Sesuatu anggota itu Terpatah Maka terdapat Bengkak di kawasan Tulang Yang patah tu Selain dari itu Kadang-kadang Katakan Trauma dia Agak kuat juga Maka anggota itu Katakan kaki kita Atau Lengan kita Akan nampak Bengkuk Ini semua sudah Memang serius Selain dari ini Kadang-kadang terdapat Lebam Lebam ni berlaku Sebab Bila tulang seseorang tu Patah Atau retak Terdapat Perdarahan Maka perdarahan ni Akan berkumpul Dan dia akan Berkumpul di bawah kulit Jadi ada lebam Dia akan nampak Macam biru Satu lagi Simptom Ialah Apa kita cakap Ialah Kekurangan Fungsi sendi itu Atau fungsi Anggota itu Akan Terjejas Katakanlah ini Saya bagi contoh saja Bila kita terjatuh Dan kita Apa itu Kita dapat Katakan Pergelangan Tangan kita terpatah Atau buku lali Kita terpatah Maka Bahagian tersebut Tidak boleh diguna Seperti Biasa Jadi fungsi bahagian itu Akan terjejas Dan Yalah Itu sajalah Biasanya Dan nanti Soalan yang saya mau tanya Sebab kalau Kita disini Kadang-kadang Bila sakit Tidak mau jumpa dokter Jadi Apakah yang akan terjadi Kalau kita patah tulang Tapi tidak mau jumpa Dokter Cidam Nanti selepas ini Jangan pergi mana-mana Terus bersama saya Velvet Dan juga Dokter Cidam Dan kita berada di Segmen Dengar cakap dokter Dengar cakap dokter Hanya di Kupi Kupi FM Kita-kita juga Terima kasih Terima kasih Cidam di Kunti pada hari ini Masih oke Kak dok Ya Velvet Oke ya Dan dokter Sebenarnya pada hari ini Kalau yang baru on radio Dokter sudah kongsikan Tentang Apa gitu Tulang retak Ataupun tulang patah Dan mungkin ada Di antara kamu orang Yang pernah Kena patah tulang Mungkin dari eksersis Lumpat-lumpat Jatuh dari motor Dia bilang Dan Mau tanya Dokter Mungkin ada lagi Simptom Simptom lain Yang macam Macam mana boleh Kita tahu Kalau tulang patah Tidak dok Ya Selain dari yang Kita Kita cerita tadi itu Yang sakit Bengkak Lebam Mungkin anggota itu Nampak bengkok Selain dari semua itu Kalau Yang Patah tulang itu Sangat serius Bila dia sangat serius Mungkin terdapat Luka Luka kulit Di Di bahagian tulang Yang patah Ini kita panggil Dalam medical Ialah Open fracture Di antara Patah tulang Yang open fracture itu Kategori patah tulang Yang Sangat serius Yang paling teruk Sekali itu Ialah Bila tulang itu Terkeluar daripada Kulit Itu yang paling serius Adakah itu boleh Menyebabkan Kematian Bergantung Ya memang boleh Seperti Awal-awal saya cakap tadi Bila tulang kita patah Ada perdarahan Jadi kamu fikirlah Kalau tulang yang Besar yang patah Contohnya Tulang peha Tulang peha ini Sangat besar Bila dia patah Lebih kurang Satu hingga Satu setengah liter Darah itu Akan terkeluar Kalau beberapa tulang Yang besar patah Bila selepas Kemalangan yang serius Katakan Kedua-dua Peha kita Tulang betih Semua patah Sudah Tiga hingga Empat liter Perdarahan Jadi Kalau Pesakit itu Tidak diberi Rawatan dengan Segera Mereka boleh Hilang nyawa mereka Oh Actually Macam dia Suffer lebih kepada Blood loss Ya betul Oh ok Baru bercerita Pasal darah Akibat kita panggil Shock Dan pernahkah doktor Melihat darah yang Berbaldi-baldik lah Keluar dari Badan Ya memang ada Itu disebabkan Bila tulang itu patah Kadang-kadang Saluran darah yang Besar yang berhampiran Itu akan Koyak Dan ini akan Mengeluarkan banyak Darah Ok Jadi itulah Explanation Ngeri untuk dengar Ngeri satu Kambang bulu bahkan Tapi doktor Sudah biasa lah Ya ya Bagi saya memang biasa Normal lah Sebenarnya kita jadi Lebih excited Ok lah Joking Saya boleh tengok Anu je lah dok Cerita vampire-vampire Tapi kalau yang tengok Macam depan mata kan Tidak berani Ya betul Ya bah Jadi ok Macam mana lah Biasanya dokter Kasih apa gini Diagnose Orang yang Tulang Patah tulang I mean tulang yang Ketara patah Macam anggota Seseorang itu Bengkok Atau tulang Sudah terkeluar Itu memang kita tahu Tulang itu sudah patah Tapi bagi tulang Yang Retak Di mana Anggota itu Masih nampak Lurus Tetapi mungkin Ada sakit Atau bengkak Bila pesakit itu Datang ke hospital Biasanya apa kita Buat Pengiasatan yang Paling basic Ialah Kita akan order Apa kita cakap X-ray Kita guna kaedah Sinar X Untuk Tengok Apa itu Corak Tulang patah itu Supaya ia boleh Membantu kita Untuk Plan rawatan Kita selanjutnya Tetapi Kadang-kadang Kita mungkin Perlu buat Pengiasatan yang Lebih canggih Contohnya CT scan Atau MRI scan Untuk melihat Dengan lebih Teliti Corak Tulang patah itu Dan juga Untuk melihat Struktur-struktur Lain yang Berhampiran Dengan Tulang patah itu Umpamanya Saluran-saluran Darah Urat Saraf Otot Ligemen Dan sebagainya Sama ada Mereka Yang struktur-struktur itu Terlibat Dalam Kecederaan itu Dengan menggunakan Semua maklumat-maklumat Yang kita Peroleh ini Maka doktor yang Merawat itu Boleh menentukan Jenis rawatan Yang paling sesuai Untuk pesakit itu Wow Okey dan Lepas ini Saya mau tanya Doktor tentang Apa jenis rawatan Yang sesuai Untuk patah tulang Berjenis-jenis ini Dia punya Fractures Jadi jangan pergi mana-mana Terus bersama saya Velvet Bersama dengan Doktor Cedem Di Kupi Kupi FM Kita-kita juga baik ini Kita-kita juga baik ini Like Facebook page kami type Kupi Kupi FM Tekan butang like Download app Kupi TV Secara perjuma di Google Play Dan juga di Apple Store Dan hari ini di segmen Dengar cakap dokter Kita ada dokter Cedem dari Hospital Van Eagles Di kota Kinabalu Dan apa yang dokter Sudah share sama kita Yang tadi adalah Pasal tulang retak Ataupun tulang patah Dan banyak sudah Perkongsian dokter Pasal tulang ini kan Dan satu soalan kan dok Ya Mau tanyakan Apakah treatment yang ada Untuk mereka yang Tiba-tiba tulang Dorang patah Semua ini dok Ya I mean Macam inilah Velvet Bagi kami sebagai Pakar tulang Atau pakar otopedi Masalah yang paling utama Selepas tulang patah Ialah kehilangan fungsi Bahagian anggota yang terlibat Jadi tugas kami Atau matlamat Rawatan itu Ialah untuk Mengembalikan fungsi Anggota yang patah itu Okey dan satu lagi Sebelum saya teruskan Saya nak Beritahu di sini Ialah tulang kita ini Sebenarnya Kalau tulang patah Ia mempunyai Kecenderungan Atau keupayaan Yang semula jadi Untuk sembuh sendiri Kebanyakan masa Soalnya sekarang Ialah sama ada Ia boleh sembuh Dalam keadaan Yang paling baik Supaya fungsi Anggota itu Kembali seperti Normal Itu yang soalan dia sekarang Ramai daripada I mean Penduduk di Malaysia Secara amlah Ramai suka pergi Selepas mereka terjatuh Mungkin mereka tahu Sudah patah Terutamanya Katakanlah Contoh buku lali ke Pergelangan tangan ke Mereka suka pergi Jumpa seorang Apa kita panggil itu Traditional healer Yang pergi urut-urut Yang urut-urut Patah-patah tulang Macam itu Tapi mereka perlu faham Tulang mereka ini Mempunyai keupayaan Atau kecenderungan Untuk pulih sendiri Itu tiada soal Memang 100% confirm Dia akan sembuh sendiri Tapi kita mahu Tulang itu Sembuh dalam Keadaan Kita panggil Optimal healing Supaya fungsi itu Tidak terjejas Ini yang Saya ingin bagitahu Sekarang Dari segi Pilihan Pilihan yang terdapat Untuk Rawatan tulang patah Ialah Ada beberapa jenis pilihan Sama ada Kita buat Pembedahan Atau Tanpa pembedahan Pilihan ini Bergantung Kalau serpian-serpian Tulang yang patah itu Tidak Terlari jauh Dari kedudukan asal Maka ia boleh Dirawat dengan Kaedah Tanpa Pembedahan Jadi macam mana Kita rawat Ialah Kita guna Mungkin Velvet kenal Atau pernah Lihat orang yang Pakai simen Kalau patah tangan Patah tangan Patah kaki Mereka guna Sejenis simen Itu kita panggil POP Cast Tapi yang Jenis simen Yang kita guna Di Gleningo ini Jenis yang lebih Modern Dia diperbuat Daripada Fiberglass Sangat ringan Dan Selesa untuk Dipakai Jadi pilihan ini Ialah untuk Tulang patah Yang tidak Terlari jauh Dan mereka Pesakit itu Perlu pakai simen ini 6 hingga 12 minggu Sehingga tulang itu Sembuh secara Semula jadi Ok Tetapi Kadang-kadang Pembedahan Diperlukan Terutamanya Kalau serpihan-serpihan Tulang yang patah itu Terpisah jauh Maka Kebolehan tulang itu Untuk sembuh sendiri Akan Kurang Jadi kita kena Buat sesuatu Untuk membantu Atau untuk Mengembalikan Serpihan-serpihan itu Pada Kedudukan yang Asal atau semula jadi Supaya ia sembuh dengan Baik Kalau tidak Fungsi Anggota yang patah itu Akan Terjejas Jadi ada Long term Problems Mungkin mereka jalan Tempang-tempang Atau Mungkin tangan itu Nampak bengkok Tidak boleh luruskan Tangan sepenuhnya Tapi kan dok Kalau yang Sampai pasang besi-besi Semua itu Ya Besi-besi itu semua Ada beberapa Kaedah Bergantung kepada Tulang mana Yang patah Corak patah itu Dan terdapat Biasanya kita gunakan Saya cerita di sini Kita gunakan Alat-alat seperti Kita panggil Bahasa Inggeris Plate and screw Atau Rot-rot besi Atau Wire-wire besi Ada pelbagai jenis Kita panggil ini Implant Benda-benda yang Masuk di dalam Badan kita Dan sekarang Semua implant ini Sangat canggih Sudah Sangat canggih Dia diperbuat Daripada Titanium Apa itu Bentuk Itu Implant pun Mengikut Kontua-kontua Semula jadi Tulang kita Jadi maka Bentuk tulang itu Akan kembali Seperti Normal Ada yang bilang Bahkan dok Biasanya lah Orang-orang kita Kalau pasang Itu tulang besi Itu kan Kalau time hujan Tidak boleh main Di luar Nanti kena kilat Di dalam pun Itu Mitos Ataupun fakta Itu memang mitos Itu cerita Dungi Itu semua mitos Langsung Tiada Sebarang Kesan Yang penting Satu Sakit Yang pesakit Itu alami Sebelum dirawat Itu akan Terus hilang Selepas kita Buat pemberdahan Kedua Kita boleh Pastikan Bagi saya Yang lebih penting Ialah Fungsi jangka panjang Bahagian yang tercedera Itu Akan kembali Hampir Normal Atau Normal Bagi saya Itu yang lebih Penting Okey Jadi Jadi Dengar Penjelasan Doktor Sebab Saya tahu Ramai Yang takut Mempasang besi Dia bilang Takut Kena Guntur Beginilah Ada yang Tanya Kalau mereka Masuk ke Airport Yang Airport Checking Kalau mereka Ada besi-besi Yang besar Di dalam Badan Sama ada Berbungi Ke Mesin Selagi Saya tahu Tidak Lagipun Ada Ber Ratus-ratus Juta Orang Di Dunia Ini Mempunyai Pelbagai Alat-alat Besi Di dalam Badan Mereka Tiada Masalah Seperti Itu Oke Jadi Itu Penjelasan Dokter Kamu dengar Sudahkan Dan Kita Kembali Selepas Ini Ada Lagi Soalan Yang Saya Mau Tanya Jangan Pih Mana-mana Terus Bersama Saya Velvet Dan Juga Dokter Cidam Di Segmen Dengar Cakap Dokter Hanya Di Kupi Kupi FM Terima kasih Karena Lagi Setiap Bersama Saya Velvet Dan Juga Dokter Cidam Di Segmen Dengar Cakap Dokter Dan Hari Dokter Cidam Berkongsi Tentang Tulang Yang Patah Ataupun Tulang Retak Jadi Untuk Kemurang Yang Mungkin Pernalah Kepatahan Tulang Ataupun Palis Dia bilang Terjatuh Kaprak Dia bilang Cari Sejak Dokter Cidam Di Hospital Glen Eagles Dan Apa yang Saya Ingin Tanya Soalan Seterusnya Sama Dokter Adalah Pasal Macam Mana Saya Sebagai Orang Lain Mengurangkan Risiko Tulang Yang Patah Patah Tulang Ya Velvet Macam Inilah Oleh kerana Punca Utama Tulang Seseorang Boleh Patah Akibat Kalau Mereka Terjatuh Atau Mengalami Sesuatu Kemalangan Seperti Kemalangan Di Jalan Raya Maka Kita Perlu Lebih Berwaspada Semasa Melakukan Apa-apa Aktiviti Yang Lasak Terutamanya Waktu Bersukan Atau Semasa Kita Memandu Kenderaan Kita Tapi Seperti Malang Itu Tidak Berbau Betul Tetapi Bagi Golongan Yang Kita Panggil Golongan Warga Emas Yang Sudah Tua Mereka Perlu Pastikan Mereka Tidak Mendapat Penyakit Kerapuhan Tulang Yang Saya Cakap Tadi Kita Panggil Penyakit Osteoporosis Kerana Tulang Osteoporosis Sangat rapuh Dan Dia Boleh Patah Sungguh Kecederaan Kecil Kecederaan Yang di Alamin Kecil Jadi Secara Keseluruhan Semua Orang Perlu Menjaga Kesihatan Tulang Satu Satu Dengan Lebih Kerap Bersenam Macam Velvet Sentiasa Duduk Di Bilik Yang Berhawal Berjam Jam Lapan Jam Di Sini Jadi Maka Tulang Seseorang Tidak Mendapat Rangsangan Yang Secukupnya Untuk Menjadi Kuat Ini Tulang Boleh Berhenti Untuk Tumbuk Ya Dari Waktu Kita Kanak Kanak Sampai Ke Usia Lebih Kurang 30 Hingga 40 Tahun Tulang Kita Mempunyai Kebolehan Untuk Menjadi Kuat Tetapi Pada Waktu Itu Tulang Perlu Diberi Rangsangan Yang Secukupnya Rangsangan Ini Dari Segi Senaman Jadi Bagi Mereka Yang Aktif Waktu Muda Mereka Boleh Dapatkan Reserved Tulang Bone Reserve Yang Secukupnya Selepas Usia 30 Hingga 40 Tahun Sehingga Akhir Akhir Kita Jisim Tulang Akan Berkurangan Perlahan Perlahan Tidak Harapan Dok Kepala Tidak Kita Tidak Boleh Cakap Macam Itu Sekurang Kurang Kalau Kita Rajin Bersenam Tidak Mengamalkan Kita Punya Diet Itu Mesti Seimbang Pastikan Kita Cukup Zat Zat Seperti Zat Kalsium Yang Membantu Menguatkan Pulang Kita Oh Yang Macam Supplement Yang Chondroitin Semua Itu Ada Yang Beli Beli Di Farmas Itu Adakah Doktor Sarankan Untuk Makan Itu Yang Apa Untuk Dari Segi Zat Apa Yang Kita Perlukan Untuk Kekuatan Tulang Kita Bukan Cerita Tentang Kekuatan Sendi Yang Chondroitin Itu Lebih Kepada Kesihatan Sendi Di Dalam Sendi Ada Tulang Rawan Yang Itu Tulang Yang Lembut Yang Mero Yang Di Kawasan Sendi Di Hujung Setiap Tulang Ada Satu Lapisan Yang Putih Yang Licin Kalau Ayam Kan Kita Makan Itu Tulang Rawan Jadi Topik Hari Ini Bukan Mengenai Itu Topik Hari Ini Mengenai Tulang Jadi Zat Zat Yang Lebih Spesifik Kepada Kesihatan Tulang Saya Pasti Pendengar Malwa pun Pasti Mereka Tahu Yang Salah Satu Zat Yang Sangat Penting Ialah Zat Kalsium Zat Kalsium Selain Dari Itu Kita Perlukan Vitamin D Vitamin C Kita Perlukan Protein Yang Secukupnya Semua Ini Akan Membantu Menguatkan Tulang Sesuara Baiklah Jadi Kita Ada Banyak Soalan Saya harap Doktor Masih Okey Lagi Saya Masih Okey Terus Bersama Kupi 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 FM Kita Juga Bye 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 Bagaimana Bagaimana Bagi Kontrol Supaya Tidak Berapa Sakit Seperti Saya Cakap Tadi Simptom Nombor Satu Yang Sangat Mengganggu Bersakit Ialah Sakit Sakit Bukan Sakit Biasa Memang Sangat Sakit Terutama Kalau Tulang Tulang Yang Besar Kalau Di Belakang Yang Spine Tulang Belakang Atau Tulang Spina Spine Memang Tulang Tulang Besar Kalau Dia Patah Memang Sangat Sakit Pergerakan Yang Sikit Pun Akan Menyebabkan Sakit Yang Sangat Kuat Jadi Memang Pain Management Itu Sebahagian Besar Daripada Rawatan Untuk Yang Patah Tulang Jadi Sebenarnya Kalau Katakan Seseorang Kawan Kita Atau Sesiapalah Yang Terjatuh Dan Mengalami Patah Tulang Katakan Tulang Lengan Mereka Jadi Rawatan Harus Dimulakan Dari Tempat Kejadian Itu Terus Yang Pertama Kita Perlu Ikat Bahagian Yang Terpatah Itu Kita Boleh Guna Kain Dalam Bahasa English Kita Panggil Sling Untuk Stabilkan Lengan Itu Supaya Lengan Itu Tidak Bergerak Banyak Atau Kalau Kaki Kita Boleh Ikat Sesuatu Macam Biasanya Saya cakap Kalau Orang Tengah Saya Kalau Ada Macam Cardboard Kita Boleh Guna Itu Sebelum Ambulans Sampai Apa Apa Dan Jangan Gerakkan Anggota Yang Kita Suspek Mungkin Terpatah Selain Dari Itu Mereka Mereka Juga Boleh Start Letak Ais Di Bahagian Yang Tercedera Ini Akan Membantu Untuk Mengurangkan Atau Yang Bengkak Yang Akan Timbul Selepas Tulang Patah Ini Semua Penting Bila Seseorang Pesakit Tiba Ke Hospital Di Bahagian Emergency Maka Doktor Sudah Boleh Start Rawatan Yang Sepatutnya Biasanya Doktor Akan Mulakan Ubah Penahan Sakit Jenis Injection Ini Akan Mengurangkan Sakit Pesakit Itu Jadi Bila Pesakit Sudah Tiba Di Hospital Maka Memang Sakit Boleh Dikawal Dengan Beberapa Kaedah Tetapi Yang Ultimate Atau Rawatan Yang Muktamad Itu Yang Akan Menentukan Sama Ada Sakit Berkurang Atau Tidak Rawatan Muktamad Itu Seperti Yang Kita Bincang Tadi Iaitu Pilihannya Mungkin Kita Boleh Pasang Semen Atau Mungkin Perlu Buat Pembedahan Bila Tulang Itu Stabil Baru Sakit Itu Akan Kurang Tidak Dan Itu Dia Punya Bagaimana Cara Untuk Kita Kasih Kontrol Dia Punya Kesakitan Tapi Kalau Tulang Patah Kalau Kamu Rasa Suspect Kamu Buat Apa Yang Dokter Cakap Awal Tadi Tuk Kalau Tidak Dengar Ini Recording Dibilang Bully Dengar Pada Hari Sabtu Nanti Ulangan Lagi Dan Jampi Mana Terus Bersama Saya Velvet Di Serikau Geng Bersama Dengan Dokter Cidam Kita Dengar Perkongsian Dokter Tentang Tulang Retak Oke Hanya Di Kupi Kupi FM Kita Kita Coba Bani Kupi 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 FM 96 Perbuluhan 3 Kita Kita Coba Bani Oh Yeah Masih Lagi Bersama Saya Velvet Di Serikau Geng Dan Like Facebook Page Kupi Kupi FM Bilih Download App Kupi TV Secara Bercuma Di Google Play Dan Di Apple Store Saya Bersama Dengan Dr. Cidam Dari Hospital Glen Eagles Masih Lagi Bercerita Pasal Tulang Retak Oke Dan Tadi Dari Soalan Pertama Sampailah Soalan Yang Sekarang Ini Mungkin Ada Sudah Yang Tau Banyak Info Tentang Tulang Ini Tapi Kamu Belum Beli Jadi Dokter Jadi Sakit Sakit Tulang Tolonglah Di Glen Eagles Cari Dokter Cidam Sebab Dia Berapa Tahun Sudah Pengalaman Ini Lebih 20 Tahun Dan Dok Ini Soalan Yang Seterusnya Saya Tanya Sama Dok Dia Punya Proses Pemulihan Rehabilitasi Macam Mana Dia Punya Proses Sebenarnya Untuk Kita Jadi Sembullah Itu Soalan Yang Baik Sebab Selepas Sesuatu Tulang Patah Mana-mana Tulang Patah Apa yang Berlaku Ialah Semasa Kita Menunggu Tulang Yang Patah Itu Sembuh Otot Otot Dan Sendi-sendi Yang Menggerakkan Bahagian Anggota Itu Tidak Boleh Berfungsi Seperti Biasa Itu Yang The Main Problem Di Sini Jadi Otot Otot Itu Akan Mengecil Dan Akan Menjadi Lemah Dan Kedua Sendi-sendi Yang Berhampiran Akan Menjadi Kaku Atau Stiff Bila Ia Tidak Digunakan Seperti Biasa Contohnya Bila Katakan Pergelangan Tangan Kita Yang Patah Jadi Semua Otot-otot Yang Mengawal Pergerakan Sendi Pergelangan Tangan Itu Tidak Boleh Berfungsi Seperti Biasa Dia Akan Mengecut Mengecil Dan Sendi Pergelangan Tangan Itu Akan Jadi Kaku Sebab Dia Tidak Boleh Bergerak Seperti Biasa Jadi Di Sini Seperti Saya Cakap Tadi Kami Sebagai Doktor Apa Yang Matlamat Rawatan Utama Itu Fungsi Fungsi Anggota Yang Tercedera Itu Yang Kami Lebih Concern Jadi Perbezaan Yang Besar Di Antara Dua Kaedah Rawatan Yang Saya Bincangkan Tadi Dengan Kaedah Pembedahan Atau Dengan Kaedah Pasang Simen Perbezaan Yang Besar Nombor Satu Kalau Kita Pasang Simen Saja Semua Otot Otot Dan Sendi Sendi Itu Di Dalam Simen Tidak Boleh Berfungsi Langsung Tidak Boleh Berfungsi Dan Tulang Mengambil Masa Secara Purata 6 Hingga 12 Minggu Untuk Sembuh Jadi Simen Itu Berterusan Untuk 6 Hingga 12 Minggu Jadi Akhirnya Bila Kita Buka Simen Itu Semua Otot Yang Terkandung Di Dalam Bahagian Simen Itu Semua akan Jadi Apa Kita Panggil Dia Mengecil Dan Sudah Jadi Lemah Sendi Sendi Pula Semua Sudah Jadi Keras Atau Kaku Jadi Masa Yang Diperlukan Untuk Rehabilitasi Untuk Menguatkan Semula Otot Untuk Mengembalikan Fungsi Sendi Itu Semua Akan Mengambil Masa Yang Lebih Lama Berbanding Dengan Kalau Kita Bawa Operation Kalau Kita Bawa Operation Kita Stabilkan Tulang Yang Patai Itu Dengan Letakkan Alat-alat Yang Saya Beritahu Tadi Maka Tulang Itu Jadi Stabil Serta Merta Hari Pertama Sudah Boleh Menggerakkan Anggota Anggota Itu Jadi Risiko Untuk Otot Itu Jadi Lemah Dan Untuk Jadi Lemah Itu Pun Kurang Risiko Untuk Sendi Sendi Jadi Keras Pun Kurang Oke Dan Nanti Saya mau Tanya Satu Soalan Ada Yang Tanya Bahkan Disini Dibilangkan Saya Beli Kasih Laju Dia Punya Healing Proses Nanti Dokter Beli Tolong Jawab Kita Kembali Selepas Ini Jangan Bagaimana Terus Bersama Saya Velvet Di Kau Geng Kupik Bfm Kamu Bilang Kamu Mau Lagu Tampatan Kan Tampatan Nah Ini 96.3 Kupik 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 Like Facebook Page kami Type Kupik 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 Masih Lagi Berada Di Segmen Dengar Cakap Dokter Bersama Dengan Dokter Cidem Dari Hospital Gleningels Di Kota Kinabalu Dan Kita Bercerita Pasal Sakit Tulang Patah Tulang Retakan Dan Tadi Dokter Telah Kongsikan Tentang Rehabilitation Process Macam Mana Dan Sekarang Ini Saya Mau Tanya Healing Proses Dia Pula Biasanya Ramai Yang Tidak Sabar Baik Daripada Tangan Patak Kaki Patak Dia Belangkan Jadi Bolehkah Saya Kasih Lajuk Dia Punya Proses Penyembuhan Bagaimana Mau Kasih Lajuk Semua Pesakit Pun Concern Mereka Nombor Satu Ialah Apa Yang Mereka Risau Ialah Bila Saya Boleh Balik Bekerja Bila Saya Boleh Balik Berusukan Balik Sekolah Balik Untuk Aktiviti Aktiviti Biasalah Tapi Apa Yang Kita Perlu Faham Di Sini Ialah Tulang Itu Dia Akan Sembuh Secara Semula Jadi Proses Itu Sebenarnya Dia Semula Jadi Kita Tidak Buat Apa Luar Biasa Kita Hanya Memberi Tulang Yang Patah Satu Suasana Yang Sangat Sesuai Supaya Ia boleh Sembuh Dengan Kadar Yang Cepat Tanpa Sebarang Komplikasi Komplikasi Itu Di antara Komplikasi Yang saya Perlu Beritahu Di sini Ialah Kalau Tulang Yang Patah Itu Serpian Serpian Itu Terlalu Terlari Terlalu Jauh Maka Kemungkinan Untuk Tulang Sembuh Secara Semula Jadipun Kurang Di Sinilah Yang Doktor Memainkan Peranan Mereka Akan Menasihatkan Pesakit Itu Untuk Buat Pemberdahan Untuk Betulkan Kedudukan Semua Serpian Serpian Tulang Itu Supaya Ia boleh Sembuh Dengan Baik Dan Dengan Kadar Yang Cepat Bagi Peranan Yang Perlu Dimainkan Oleh Pesakit Itu Sendiri Ialah Mereka Kena Macam Meningkatkan Pengambilan Kalori Sebab Proses Penyembuhan Tulang Ini Memerlukan Banyak Tenaga Kita Pernah Lihat Orang Yang Lebih Dari 100 Kilo Yang Telah Mengalami Kecederaan Kecederaan Yang Agak Parah Beberapa Tulang Sudah Patah Jadi Kita Buat Pembedahan Kita Stabilkan Semua Tulang Tetapi Proses Pemulihan Itu Sungguh Pesakit Makan Seperti Biasa Berat Badan Itu Akan Kurang Dengan Mendadak Daripada Lebih 100 Kilo Dia Akan Jadi Hampir 60 Kilo Dia Jadi Kurus Kering Walaupun Dia Tidak Buat Apa Apa Sebab Proses Pemulihan Itu Waktu Tulang Sembur Dia Perlukan Banyak Tenaga Jadi Kalau Kita Hanya Sekadar Makan Seperti Biasa Kalori Yang Badan Itu Dapat Tidak Cukup Kita Perlu Tingkatkan Lagi Pengambilan Kalori Kita Dan Nutrien 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 Lain Atau Zat Zat Lain Yang Kita Perlukan Banyak Kalsium Vitamin Protein Semua Ini Sangat Penting Kita Perlu Meningkatkan Pengambilan Ini Peranan Pesakit Peranan Doktor Untuk Memberi Nasihat Jenis Rawatan Yang Paling Sesuai Untuk Batat Tulang Jadi Yang Pasien Doktor Selepas Dia Sembur Adakah Dia Berat Badan Naik Balik Pasti Dia Bila Tulang Sudah Sembur Memang Kita Sudah Sedih Kan Yang Oke Jadi Sebenarnya Sampai Sini Sejak Segment Kita Bersama Dokter Cidam Banyak Lagi Sebenarnya Yang Saya Mau Tanya Tapi Dokter Ini Yang Saya Dengar Ada Satu Operasi Selepas Jadi Dia Bergegas Di Hospital Jadi Terima Kasih Sebab Sudi Meluangkan Masa Bersama Kami Di Kupi Kupi FM Pada Hari Ini Dan Untuk Kamu Yang Tidak Terdengar Ini Apagian Interview Bersama Dengan Dokter Cidam Kamu Dengar Pada Hari Sabtu Nanti Ulangan Dia Pada Jam 4 Petang Jadi Thank you Lagi Untuk Dokter Sekali Lagi Kita Kembali Selepas Terus Bersama Kupi Kupi FM Kita Kita Juga Baini Kita Kita Juga Baini